assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel oke teman-teman di depan layar ada perangkat android ya ini perangkat xiaomi redmi 5 plus dengan codename Vince perangkat ini menggunakan RAM 4GB dan internalnya 64GB untuk prosesor-prosesornya sendiri itu welcome Snapdragon 625 saya mau menjelaskan singkat-singkatnya saja ya simpel-simpelnya yang pasti ini agak istimewa teman-teman jadi yang pasti juga jangan diskip ya kalau karena buat kalian yang suka oprek pasti bakalan tahu hasilnya di sini enggak jauh beda dari video-video sebelumnya saya mau mencoba tester untuk penggunaan fake GPS tanpa terdeteksi server manapun dijamin 101% ya aku tambahin 1% lah nggak apa-apa lah biar lebih sempurna ya oke ini perangkatnya karena saya nggak bisa berlama-lama karena apa perangkat ini bakal dikirim yang langsung ke propolingo ya sudah di order dan hari ini juga langsung saya kirim ditunggu perangkatnya seperti ini Xiaomi Redmi 5 plus ya ini sudah menggunakan fingerprint kameranya sendiri juga jernih teman-teman oke langsung saya pasang lagi aja lah ya karena pasti yang jelas kalian sudah paham semua langsung tes ke penggunaannya saya zoom dahulu ya yang pasti ini saat ini akan saya jelaskan singkat jelas padat pokoknya jangan skip ya kalian bakal tahu hasilnya ini ini hasil yang bener-bener sangat amat sempurna sekali oke langsung saya cek di aplikasi yang namanya defcheck ya ini untuk mengetahui detailnya biar kalian semua paham ya biar tidak ada dusta diantara kita Xiaomi Redmi 5 plus dengan Qualcomm Snapdragon 625 ya ini menggunakan Android 11 saya pindah di menu hardware hardware oke Snapdragon 625 of akor ya yang pasti ya ini ya ini ukuran RAM nya 4GB ya oke saya masuk di sistemnya Vince codename nya codename nya Vince sudah jelas di sini untuk tampilan bawah roomnya yang yang pasti standar simpel dan sangat sederhana sekali ya penggunaannya tampilannya masih saya tuh yes seperti ini karena ini terakhir dipakai anak saya untuk main game lah Oh iya teman-teman saya mau menjelaskan ya kalau room ini tuh sudah support cam2api jadi kalian jangan ragu kalau mau menginstal Google kamera atau Gcam tinggal install saja untuk pembuktian langsung saya tes di aplikasi manual cam2api ya ini ada di Playstore kalian bisa unduh saya langsung start Oke hasilnya ter-checklist hijau semua ya sempurna ya di sini ya dan ini juga sudah saya install aplikasi Google kamera di sini saya pakai dua ya ada dua oke langsung lanjut ke tes native fruit checker ya di sebelah sini di bawah banneripon saya klik di sini kita tes semua ya kita saksikan ya biar tidak ada dusta di antara kita oke door hijau semua teman-teman lanjut fix ya tidak ada kebocoran sedikitpun lalu saya masuk ke aplikasi root beer sample kalau aplikasi ini juga bisa kalian untuk di Google Playstore untuk pengecekan saja jadi semua aplikasi ini hanya untuk mendeteksi saja ya untuk pengecekan lah istilahnya seperti itu oke ya hijau semua fix ya not root lanjut saya mau cek di aplikasi opre detector aplikasi ini bisa diunduh di Playstore ini untuk mengetes saya klik start oke berjalan terus hijau ke bawah selinusnya ya yang penting ya jadi kebanyakan kalian yang suka ngopre ngopre itu selinus permissionnya itu permissive ini jadi bukan in force yang pasti ya kalian dari awal tadi sudah lihat hasilnya oke di sini ada keterangan congratulations apa ini congratulations your device is safety device healthy sangat sehat perangkat ini sangat sehat sekali kayak orang aja oke 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 lanjut sekarang saya coba tes di aplikasi detektor sebelah ini saya scan kemudian no detected ya mock location dan mock location aktif juga no detected Xiaomi Redmi 5 plus Android 11 oke fix untuk fix GPS saya gunakan ada tiga dan sudah saya install cuman belum saya aktifkan ya nanti kita pembuktian bersama-sama kita aktifkan ya lanjut sekarang saya tes di aplikasi ini tadi manual kamera kem2api sudah sekarang semeli checker hasilnya seperti apa ini hasilnya semeli berhasil tertanamnya ini no ya fix ya karena setiap pengerjaan pengoprekan itu berbeda-beda jadi jangan dipastikan kalau hijau bagus merah jelek atau merah bagus hijau jelek enggak ini hanya penekesian dan yang pasti tidak bisa dijadikan patokan semua aplikasi ini tidak bisa dijadikan patokan lanjut ke semali detektor ya sebelahnya ini oke klik scan to identity sudah selesai lalu root verifier untuk mengecekan apakah ini ada terdeteksi root ya karena rata-rata aplikasi diluaran itu paling benci yang namanya root ya kalau tukang ngoprek pengerjaannya tidak benar-benar rapi full bisa jadi rentan terdeteksi server oke lanjut ke yasnak yasnak ini bagaimana hasilnya saya juga baru install saya enggak tahu oke ya integritas dasarnya tercapisi lulus dan kecocokan profil CTS nya juga lulus fix ya aman lanjut saya coba di ini ya teman-teman ya kalian sangat mudah sekali kalau ingin pengejakan aplikasinya itu aman atau tidak kalau install aplikasi ini misalkan contoh untuk absensi kan juga repot juga ya karena kita kan mungkin enggak ada akun buat login ya kecuali kalian dipercaya atau bagaimana Oke lah enggak masalah ya kalian bisa install aplikasi perbankan seperti Octomobile ini saya coba ya Jimniaga kalian baru masuk kalian bakal tahu nanti handphone login kalian itu di jailbreak atau tidak disini sudah terbukti ya aman beri mobile sekarang kita tes oke aman juga lanjut ke jenius jadi kalian cek saja pakai seperti itu ya lalu kalian pakai GPS yang pasti no opsi yang jelas seperti itu kalau mental ya ada nggak beres perlu diralat lagi ya di koreksi lagi-lagi mungkin ada yang keliru bagaimana pengerjaannya atau apalah terserah ya loading lama okelah lagi saja perlu lindungi juga ini ya Oke semua sudah sekarang saya mau tes ini untuk notifnya belum ada ini sudah berjalan ya sekarang saya berjalan ya sekarang saya coba aplikasi ini aja lah ya Bani Ribbon mulai terserah bebas saya Zoom saya Zoom saya Zoom saya Zoom Oke saya coba mau tes saya taruh saya titikkan di coba di Propolingo ya Oke apa ini ya aku kurang pahamnya coba di SMP M7 kota Propolingo saya klik disini ya jadi kalian paskan ya titik markernya dahulu kalian cari lokasi yang pas seperti ini saya taruh di SMP M7 ya saya klik disini oke ya ini baru marker merah teman-teman jadi lokasi belum berpindah apabila sudah kalian klik play ya terserah saya mau pakai fit GPS model apapun terserah yang pasti ini sudah no opsi yang pasti handphone ini sudah dioprak lah ya seperti itu saya play ya kalian perhatikan di titik ujung marker merah ini nanti akan ada titik merah berpindah Oke saya play ya oke ya titik birunya berpindah dan ada notif di atas berjalan saya tarik scroll ke bawah coba notifnya ini ya oke default location aktif jadi lokasi sudah aktif sekarang saya mau cek apa betul lokasi saya sudah pindah di itu tadi ya saya cek di Google Map kalian perhatikan sudah fix berpindah ya titiknya saya refresh kalau masih ragu oke gimana SMP M7 sudah berpindah dan disini saya tidak mengaktifkan opsi pengembang atau developer option apabila sudah ingin di test Oke kita coba buka ya karena ini fixnya juga fix yang berbeda bukan yang fix opsi ini sistem oke lanjutan ini posisi sudah saya aktifkan ya biar tahu kalian ya ini sudah saya aktifkan kita cek pilih aplikasi lokasi palsu apakah ada fix GPS yang terinstall di sini ini kelihatan teman-teman tidak ada ya dan ini apabila sudah seperti ini ya saya peduli opsi developer ini bisa kalian aktifkan saya nonaktifkan ya oke sudah nonaktif saya update sudah hilang oke dan kita cek lagi apakah masih tetap di lokasi masih di SMP M7 ya titiknya fix ya oke ya aman lancar lah ya bebas fix GPS tidak harus yang seperti ini yang pasti gunakan fix GPS yang no opsi disini saya mau sekilas saja coba untuk Google kamera ya karena disini juga saya sudah install BGM ya Google kameranya sudah saya install coba saya normalkan kameranya oke disini disini saya coba ini ya salah satu video saja saja jadi ini kamera Gcam Google kamera saya ambil gambar sebelumnya sudah saya tes sudah saya tes untuk kamera video lancar jernih sekali ya saya klik oke sekarang coba cek hasilnya biar biar gak lama-lama-lama teman-teman ya ini hasilnya teman-teman jelas sekali ya bagus ya jadi disini bener-bener fix untuk Gcam ya mana tadi oke oke yang ini ini mainan anak-anak saya ini oke ya hasilnya oke dan kamera juga video ya video juga oke mantap bata kendala melancar jaya ya ah sudah cukup lah seperti itu karena perangkat ini bakal saya kirim hari ini juga buat teman-teman yang lain jangan lupa ya klik subscribe di bawah subscribe dan mengaktifkan loncengnya apabila ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah apabila ada keperluan yang ingin japri mungkin saya telat balesnya di komentar YouTube kalian bisa capri di telegram langsung saja telegram akun saya at Yazid hybrid atau kalian bisa gabung di grup telegram at hybrid tutorial seperti itu oke terima kasih banyak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you